Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pertemuan mata kuliah sistem informasi manajemen kita kali ini akan belajar mengenai e-commerce kita tahu e-commerce sangat penting sekali untuk memberdayakan WMKM di Indonesia e-commerce pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pasar digital barang digital baik sebelumnya untuk mengenai data kita akan mendengarkan video berikut ini internet kini layaknya oksigen tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia kita maksudnya masyarakat doyan apapun serba gunakan internet menghasilkan raksasa bisnis baru yang berbasis internet seperti aplikasi pembayaran kemudian transaksi online hingga menonton kami di CNN Indonesia pun kini bisa Anda lakukan dengan menggunakan internet lantas seperti apa peluang bisnis bernilai fantastis dengan internet di Indonesia seperti apa demografi para loyalis beraktifitas ekonomi beraktifitas ekonomi dengan internet raksasa digital Indonesia saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini raksasa digital Indonesia kenapa kami menggunakan kata raksasa karena dibalik raksasa ada sebuah nilai ekonomi yang sangat besar Anda tahu bagaimana Google misalnya secara sederhana saja baru saja merilis laporan keuangan yang dalam setahun dia menghasilkan lebih dari 100 miliar dolar Amerika lebih dari 1000 triliun rupiah itulah mengapa menggunakan kata raksasa karena besar betul bisnis dibalik digitalisasi ini bagaimana dengan di Indonesia kami hadirkan demografinya untuk Anda kita lihat bersama ini merupakan hasil dari research Hootsuite kemudian We Are Social yang bersama-sama melakukan research dan kemudian mereka menghasilkan dengan populasi di Indonesia besar sekali kita 265,4 juta jiwa satu kepalanya ada saat ini berdiri di depan Anda yaitu saya ini adalah bagian dari populasi tersebut dan Anda tahu ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara keempat di dunia artinya apa selama masih ada manusia maka manusia pasti beraktivitas aktivitasnya khususnya ekonomi pasti tidak akan berhenti kita pasti akan makan kita akan jajan minuman kita akan hang out kita akan nonton bioskop kita akan belanja online dan semuanya itu adalah peluang populasi merupakan salah satu strength ya kekuatan Indonesia sebenarnya dan itu juga diakui sehingga salah satu bisnis yang masuk yang saat ini sedang nge-heats ya yaitu internet dari 265,4 juta jiwa separuhnya 50 persen 132,7 juta jiwa menggunakan internet keren ya artinya keren kenapa karena peluang bisnis besar sekali gitu dan dari 132 juta ini meskipun kalau kita lebih spesifik 50-an persen lebih dari 50 persen itu masih terpusat di daerah perkotaan jadi masih orang kota yang gak bisa lepas dari tablet kemudian smartphone kadang-kadang sambil sambil kerja juga smartphone pasti ada di sisi ya pokoknya di depan mata gitu ya gak bisa lepas gitu apapun gitu ngecek whatsapp atau nonton apapun pasti harus ada dan itulah membuktikan bagaimana candunya masyarakat Indonesia terhadap internet dan kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pengguna media sosial medsos Anda punya berapa akun media sosial ada yang jujur siapa ada yang stalker jadi pakai nama-nama yang dirahasiakan tapi penetrasinya juga tidak kecil 49 persen dari total itu adalah dari total pengguna internet adalah oke bukan dari total populasi yang menggunakan media sosial adalah 130 juta jiwa jadi hampir juga separuh sedikit saja 49 persen menggunakan media sosial jadi merasa penting menggunakan media sosial bagaimana dengan mobile users ini lebih besar lagi dari total populasi 177,9 juta jiwa menggunakan smartphone bahkan satu orang bisa lebih dari satu smartphone jadi kalau pengguna internet 132 kemudian mobile usersnya jadi 177 juta jiwa tidak heran karena biasanya satu orang bisa lebih dari satu handphone satu smartphone dengan berbagai alasan ini menjadi demografi dan apa ini artinya bagi pebisnis ini dipelajari dengan seksama kenapa? karena mereka akan masuk ke sana mulai banjirlah itu ya startup-startup menggunakan aplikasi-aplikasi anak-anak muda sekarang keren-keren ya menciptakan ide-ide yang brilliant ya menggunakan startup-startup tersebut untuk memudahkan kehidupan dan aktivitas ekonomi dan kemudian kita juga lihat seperti apa waktu rentang waktu mereka menggunakan internet dalam sehari 24 jam berapa jam rata-rata Anda membuka ataupun memanfaatkan internet kita lihat bersama kalau kerja masa sih tidak pakai internet hari ini sudah mustahil ya pasti pakai internet ya apalagi di kota-kota besar dan ternyata hasil research menunjukkan dalam 24 jam sehari 8 jam 51 menit orang Indonesia pasti mengakses internet 8 jam 51 menit dan ini merupakan posisi keempat tertinggi di dunia setelah Thailand Brazil kemudian juga Filipina jadi kita lihat bagaimana ini semua oke saya revisi sedikit ini bukan laptop tapi ini adalah semua perangkat yang intinya menggunakan internet jadi penggunaan internet dalam sehari adalah 8 jam 51 menit peringkat keempat di dunia setelah Thailand Filipina kemudian berhasil dan kalau kemudian masuk Indonesia 4-4 nya negara emerging negara-negara yang sedang gegap gempita dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya baiklah artinya ada peluang sangat besar 8 jam saya ingin tanya Anda 8 jam atau jangan-jangan lebih jangan-jangan dimanapun dimanapun bisa apakah ya di gojek atau lagi naik online juga pasti cek ada apa sih itu ya dari mulai aplikasi macam-macam Instagram Pad kemudian Twitter dan lain sebagainya ya 8 jam 51 menit jadi itu kalau di 24 jam itu sepertiga ya juga semua kita waktu kita kenaran bahkan beberapa ada yang mengaku lebih pasti ya yang angkat tangan yang lebih pasti ada yang lebih lalu bagaimana dengan mobile phone untuk mobile phone sendiri rata-rata 3 jam 23 menit ini researchnya dimana kayaknya lebih deh ya karena 24 jam masa cuma 3 jam pakai smartphone karena sekarang kan smartphone harus dibawa kemanapun kita pergi kan oke lah tapi hasil research rata-rata 3 jam 23 menit ada yang gak terlalu candu kayaknya ya lalu kita lihat bagaimana dengan perangkat tablet 2 jam 45 menit lebih sedikit ya kemudian untuk streaming music itu 1 jam 19 menit artinya apa ini bos ini adalah bisnis masa depan mobile phone smartphone apapun bisnis yang anda dilakukan jangan lupa menggandeng ini menggandeng aplikasi yang mungkin muncul di mobile phone anda punya televisi jangan lupa untuk juga masuk jor-joran ke sini agar orang bisa menikmati melalui smartphone kemudian anda punya aplikasi jangan lupa pastinya harus ke sini supaya makin banyak kan yang bisa pesen dengan aplikasi yang anda gunakan bagi konsumen juga iya karena ini fakta kita juga ngerasain kemana-mana kita bawa mobile phone oke selanjutnya kita lihat bagaimana dengan pertumbuhan perangkat digital nah ini yang menarik ini juga menerka masa depan jadi bisa kok diterka dari yang saat ini terjadi kita lihat seperti apa untuk perangkat digital karena kalau kita mau mengakses aktivitas ekonomi menggunakan laptop mobile phone atau perangkat tablet untuk laptop drop 8% year on year dari Januari 2017 sampai Januari 2018 secara setahun orang sudah mulai meninggalkan laptop 8% kemudian perangkat tablet lebih parah lagi anjloknya 34% maka gak heran mungkin agak jarang sekarang kita menggunakan tablet ya karena laptop juga sudah muncul dengan screen yang bisa menyerupai tablet gitu ya dan fungsinya lebih multifungsi gitu sehingga drop paling dalam adalah 34% secara year on year hanya tumbuh 2% itu perangkat tablet gitu kemana larinya yang terkoreksi ini kesini bos lagi-lagi smartphone ya sudah dua clue ya kita dapat sudah dua clue 72% dan secara pertumbuhannya adalah 5% secara year on year tidak bisa tidak smartphone harus Anda perhitungkan dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis Anda titik tidak bisa tidak karena ini sudah faktanya ya populasi sudah bergeser ke sana dan kita ingin lihat dari banyak aplikasi mana yang paling sering diakses yang paling aktif hasil menunjukkan Anda suka buka YouTube suka lihat-lihat Facebook apapun itu kemudian juga WhatsApp pasti ya ternyata YouTube berada pada posisi pertama di Indonesia dengan 43% dari pengguna media sosial itu mengakses YouTube apalagi ini artinya kalau Anda punya bisnis Anda punya aktivitas apapun yang ingin Anda sosialisasikan atau Anda ingin mendadak terkenal Anda ingin jadi selebritis dadakan juga bisa kemana? ke YouTube bro ke sini aja sudah pasti karena kenapa? karena 43% mengakses ini gitu loh kita juga sehari-hari gitu kalau Anda juga tidak sempat menonton saya live saat ini Anda juga bisa ke YouTube CNN Indonesia Anda subscribe kan jadi jangan lupa karena ini merupakan salah satu kunci lalu kemudian di sini bos tetapkan di sini jadi jor-joran terus ke Facebook 41% terbukti orang Indonesia mengakses Facebook hampir separuh lalu kemudian apa? WhatsApp 40% siapa yang tidak punya WhatsApp group? tidak mungkin ya ibu-ibu saja kalau punya anak itu bisa lebih dari satu WhatsApp group loh dan itu menjadi bukti bagaimana tidak ini 40% nanya sama wali murid semuanya pakai WhatsApp kita kerja juga mau menentukan editorial atau redaksional atau juga mau membuat sebuah aktivitas project di perusahaan Anda pasti menggunakan WhatsApp group kan supaya lebih asik ya untuk koordinasinya gitu baru kemudian direalisasikan WhatsApp posisi ketiga yang paling aktif digunakan 40% lalu apa? Instagram 38% Instagram kan itu adalah untuk foto ya jadi sharing foto apapun gitu yang selfie yang selfie gitu ya ini juga ternyata Indonesia itu agak-agak narsis ya agak-agak suka gitu foto-foto di sharing gitu dan bahkan ada beberapa selebritis yang menggunakannya sebagai endorsement untuk peluang bisnis kalau itu malah lebih baik menurut saya jadi jangan sia-siakan kalau Anda punya potensi untuk jadi selebgram gitu ya jual terus gitu karena ada manfaatnya lumayan dapat lalu kemudian line line 33% sebagai yang kelima paling aktif dan line juga tidak hanya untuk instant messenger ya dia juga sekarang sudah ada seperti line today dan lain sebagainya dia melakukan diversifikasi produk tapi dari semua ini saya ingin Anda lihat ini kan kayaknya biasa tapi ada yang nggak biasa yang mengusik saya di tiga ini yang punya sama bos Mark Zuckerberg di bawah Facebook Mark memiliki Facebook membeli WhatsApp kemudian juga membeli Instagram dan Instagram saat ini eksploitasi untuk filter dan lain sebagainya sangat diminati oleh anak-anak kekinian ataupun millennials disitu adalah sumber uang yang sangat besar tiga aja dari pasar Indonesia dikuasai oleh Mark Zuckerberg harusnya Mark Zuckerberg berterima kasih dengan masyarakat Indonesia 132 juta masyarakat pengguna internet dan media sosial tadi seratusan juta tiga diantaranya kita sumbangkan ke Mark Zuckerberg nggak heran dia kaya raya bos jadi harusnya kita yang lebih bangga gitu ya walaupun ya nggak sekaya dia juga sih oke lalu saya bergeser ke inklusi keuangan kita lihat ini menarik ya bagaimana pemanfaatan internet untuk inklusi keuangan inklusi keuangan itu adalah aktivitas ekonomi yang inklusif yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi digital kita lihat bagaimana pemerkening bank jadi masyarakat yang memiliki rekening bank dari 365 juta jiwa itu ternyata baru 36% yang memiliki rekening bank jadi kita kalau di kota kan biasa kalau kita bercanda hari gini lu nggak punya rekening bank tunggu dulu bos kita punya saudara-saudara kita yang di daerah tertinggal terpencil perbatasan bagi mereka mungkin mereka nggak punya atau memang mereka punya alasan sendiri siapapun yang tidak memiliki rekening bank punya alasan tersendiri mengapa mereka tidak menabung di bank karena hanya 36% jadi hanya kurang dari separuh masyarakat di Indonesia memiliki rekening bank ya itu untuk perbankan pertama masih ada peluang ceruk pasar yang bisa dihajar lagi di sana karena baru 36% kemudian bagaimana dengan pengguna kredit card di kota besar kredit card itu udah lifestyle tapi ternyata survei membuktikan bahwa hanya 2% kok yang punya kredit card jadi belum banyak yang menggunakan kredit card untuk bertransaksi kemudian mobile payments kalau kita mau bayar apapun SMS banking e-banking dan lain sebagainya ternyata masih sangat-sangat kecil hanya 0,4% saja ya hingga Januari 2018 lalu bagaimana dengan belanja online nah ini yang menarik ini khususan untuk yang suka berasumsi jangan-jangan daya beli melemah itu karena sudah shifting ke belanja online nyata survei membuktikan baru 5% kok baru 5% yang menggunakan fungsi inklusi keuangan dalam bentuk belanja online dengan menggunakan internet ya artinya 5% dari penggunaan yang tadi pengguna internet yang cukup besar ini berpotensi untuk naik trendnya ke depan kan Indonesia juga mau jadi raja e-commerce di ASEAN tahun 2020 jadi masih besar sekali peluang yang bisa kita manfaatkan dan data-data ini menunjukkan juga merefleksikan aktivitas kita sehari-hari belanja transaksi semuanya serba online gitu aplikasi kemudian memudahkan kita jadi ketergantungan sekali adiktif gitu ya dengan online semuanya serba digital tapi survei ini jangan disiasiakan kalau Anda ingin berbisnis manfaatkanlah survei ini karena pasti tidak akan jauh-jauh jangan disiasiakan karena ini survei gratisan manfaatkan gunakan apalagi kalau bisa menghasilkan uang karena yang real ya kalau kita bisa mendapatkan fungsi bukan hanya kita yang dimanfaatkan oleh digitalisasi tapi sebaliknya diubah gitu posisinya dirotate kita yang memanfaatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi baik kita lanjutkan video tadi menjelaskan bahwa begitu besar peluang ekomers di Indonesia sehingga ini menjadi peluang yang sangat besar bagi kita mungkin mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia untuk sama-sama menggunakan dan memanfaatkan teknologi ekomers ini untuk menunjang ekonomi kita pada pertemuan ini kita akan membahas tiga bahasan utama yang pertama yaitu menjelaskan beberapa jenis ekomers dan bagaimana ekomers telah merubah cara menjual dan transaksi bisnis ke bisnis yang kedua kita akan belajar mengenai mengevaluasi peranan e-commerce atau mobile dalam bisnis dan menjelaskan aplikasi-aplikasi mobile yang terpenting yang terakhir kita akan juga belajar mengenai bagaimana membandingkan beberapa sistem pembayaran utama untuk e-commerce nah sebenarnya apa sih itu e-commerce e-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan pemasaran penjualan pengiriman pelayanan dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjual belikan dalam pasar berbasis internet e-commerce hari ini adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial diantara banyak organisasi dan individu jadi pasar e-commerce sangat besar dan ini menjadi peluang yang sangat besar untuk kita bagaimana memasarkan bagaimana kita menjual pengiriman pelayanan dan sebagainya ini menjadi lebih mudah seperti itu nah selanjutnya e-commerce ini memangkas alur distribusi jadi kalau belum ada e-commerce dulu alur distribusi adalah dari manufaktur lalu barang itu ke distributor kemudian ke retailer baru sampai ke customer nah dalam buku tersebut dijelaskan bahwa harga sebuah suite dari itu 48 dolar ketika melewati alur distribusi yang konvensional ya kemudian dengan menghilangkan distributor artinya dari manufaktur langsung ke retailer kemudian sampai ke customer ini harga suite tersebut menjadi 40 dolar sedangkan di era sekarang di era e-commerce ini ini seorang apa sebuah manufaktur sebuah pabrik itu itu bisa langsung memasarkan langsung ke customer sehingga tidak melewati distributor maupun retailer nah ini memangkas hampir separuh sehingga harga suite tersebut menjadi 20 dolar nah ini menjadi menjadi apa hal yang sangat penting dan krusial karena dengan memangkas jalur distribusi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang lebih murah seperti itu nah sekarang kita akan belajar mengenai tipe-tipe e-commerce yang pertama ada bisnis to business atau bisnis to customer jadi antara bisnis ke customer artinya e-commerce ini langsung dari bisnis ke customer yang kedua bisnis to bisnis artinya e-commerce ini dijalankan digunakan dari bisnis ke bisnis artinya dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya seperti itu yang ketiga customer to customer nah customer to customer ini merupakan tipe e-commerce yang langsung dari customer produsen langsung ke customer jubel seperti itu dan yang terakhir yaitu mobile commerce jadi bagaimana kita e-commerce menggunakan sebuah perangkat handphone seperti itu nah selanjutnya sistem pembayaran e-commerce yang pertama sistem pembayaran e-commerce kartu kredit digital ini berfungsi untuk memperluas fungsi dari kartu kredit sehingga kartu kredit ini dapat digunakan untuk pembayaran belanja secara online yang kedua dompet digital dengan aman menyimpan informasi kartu kredit dan identitas pribadi dan menyediakan informasi tersebut atau check out counter situs e-commerce yang terakhir yaitu sistem pembayaran dan penyampaian tagian elektronik digunakan untuk membayar tagian bulanan rutin seperti kita ketahui persaingan di dompet digital juga sangat ketat dulu kita tahu ada dana setelah itu ada OVO Gopay sekarang ada ShopeePay jadi sistem pembayaran ini menjadi lebih mudah seperti itu lebih mudah tetapi juga persaingan sangat ketat antar antar pemilik dompet digital tersebut sehingga siapa yang besar dia akan menang makanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dompet digital ini dia tidak akan enggan-enggan untuk mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memberikan diskon memberikan pelayanan yang terbaik untuk apa untuk agar menarik customer yang banyak sehingga mereka akan loyal kepada dompet status boot mengenai loyalitas nanti kita akan bahas di materi sim berikutnya mengenai tentang CRM atau customer relationship management selanjutnya aplikasi-aplikasi dalam mobile commerce yang pertama layanan berbasis kuatan dan lokasi yang kedua layanan perbankan dan keuangan yang ketiga perikalanan nirkabel yang keempat permainan dan hiburan kita tahu pada saat ini layanan berbasis muatan dan lokasi ini sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti ticket KAI ataupun ticket.com kemudian aplikasi-aplikasi tentang berbasis lokasi Gojek kemudian Grab ini sangat mulai menjamur mulai merambah ke Indonesia dan ini dipastikan apa namanya Gojek dan juga Grab itu merupakan dua perusahaan yang terbesar di Indonesia dulu mau ada yang baru tapi langsung di merger seperti itu itu adalah sebuah model bisnis-bisnis seperti itu ketika ada yang baru muncul langsung digencarkan diskon diskon sehingga dia akan mati sehingga dia akan keluar dari persaingan nanti kalau sudah tinggal satu atau dua pemilik perusahaan yang memonopoli nah itu pasti nanti akan mulai dinaikkan harganya terus dinaikkan pelayanannya seperti itu sehingga mungkin bisa dikatakan saat itu mereka belum untung mereka belum untung nah ketika nanti dia sudah menjadi pemain utama pemain yang sangat besar nah itu baru mereka akan mengambil untung seperti itu yang kedua layanan perbankan dan keuangan tadi ya data menunjukkan bahwa cuma 36% orang di Indonesia yang mempunyai ATM yang mempunyai rekening di bank cuma 36% ya selebihnya mereka masih menyimpan uang secara cash seperti itu mungkin di kota-kota besar hampir semua orang punya rekening perbankan namun di pedesaan mereka sangat enggan untuk menyimpan uang di bank ya dan dengan adanya aplikasi-aplikasi dompet digital tadi ada gopay ovo kemudian shopee pay ini menjadi saingan ya menjadi kendala buat perbankan untuk terancam ya terancam bisa jadi ke depan banyak bank-bank yang akan tutup ya karena dia harus membayar karyawan dengan sangat banyak kemudian dia harus menyewa ruku membayar semua administrasi sedangkan pada dompet-dompet digital ya kita tidak menggunakan apa mereka tidak menggunakan sewa-sewa untuk tempat dan lain sebagainya ya yang ketiga perikalanan nir kabel ya perikalanan nir kabel ini sering kita jumpai kita-kita meng-download aplikasi-aplikasi yang gratis di hp maupun di laptop nanti akan muncul iklan seperti itu nah itu mungkin akan ke depan akan marah selanjutnya itu permainan dan hiburan kita ketahui sendiri dalam dunia game pasarnya sangat besar sekali berbagai jenis game sekarang mulai bermunculan ya apalagi di musim pandemi seperti ini banyak orang banyak waktu luang yang tersisa tersisa sehingga mereka menghabiskannya buat main game dan lain sebagainya seperti itu sehingga ini menjadi pasar yang sangat besar buat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang game tersebut nah oke selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana sih persaingan ketat e-commerce ya pada link video video ini banyak pihak yang menyalahkan e-commerce atau toko online atas tutupnya sejumlah gerai toko retail konvensional dan juga berkurangnya pengunjung ke pusat perbelanjaan namun sesungguhnya persaingan di dalam industri retail online juga sangat ketat beberapa e-commerce bahkan telah menjadi korban ganasnya persaingan memilik terpaksa menutup bisnis mereka atau menjualnya kepada pihak lain kami ulas selengkapnya dalam e-commerce melesat persaingan kian ketat kita lihat di sini ada e-commerce yang tersingkir dari pertarungan yang ketat di Indonesia Matahari Mall ini adalah korban terbaru mataharimall.com ini adalah milik Lipo Group berdiri sejak 2015 Matahari Mall akhirnya bergabung dengan Matahari Department Stores dan berubah menjadi matahari.com fokus bisnisnya pun juga beralih dari sebelumnya sebagai situs yang menjual fashion dan produk lifestyle dari pihak ketiga menjadi situs yang memamerkan produk-produk Matahari saja secara eksklusif dan kemudian kita lihat di sini Rakuten raksasa toko online asal Jepang ini masuk ke Indonesia pada tahun 2011 dengan menggandeng MNC Group namun pada Maret 2016 hengkang dari Indonesia 5 tahun saja ya Rakuten kemudian kita lihat di sini Cipika Besutan Indosat Uridu yang mendirikan e-commerce Cipika pada Agustus 2014 dengan harapan ini bisa menjadi mesin bisnis baru untuk menopang keuangan ketika industri telekomunikasi terus tertekan ketatnya persaingan dan namun sayangnya Cipika juga tidak kuat bersaing hanya berusia 3 tahun sebelum akhirnya dimatikan oleh Indosat Kita lihat ini dia Cipika Besutan Indosat kemudian juga pesaingnya Elevania yang dibangun oleh XL Aksiata yang juga mencoba peruntungan di bisnis e-commerce dengan mendirikan Elevania pada Juli 2013 XL mendirikan perusahaan patungan ini bersama dengan Escape Planet dari Korea Selatan namun pada Agustus 2017 XL Aksiata mengumumkan rencana penjualan Elevania kepada dua perusahaan milik grup Salim kemudian kita lihat di sini Lamido ini adalah saudaranya Lazada besutan roket internet yang mencoba merambah pasar Asia Tenggara lewat Lamido pada tahun 2013 dan kemudian Lazada di tahun 2012 Lamido ini awalnya didirikan sebagai penantang utama Tokopedia dan juga Bukalapak tetapi gagal bersaing hingga akhirnya pada 2015 Lamido dilebur ke Lazada itu dia ada yang dijual ada yang dilebur ada yang ditutup persaingan sengit e-commerce sejumlah e-commerce ini berjatuhan akibat ganasnya persaingan retail online karena para pelaku saling perang diskon perang cashback berlomba-lomba menawarkan voucher macam-macam ya dan juga gratis ongkos kirim untuk menarik pengunjung ke situs mereka meski sebenarnya kinerja keuangan terus berdarah-darah istilah kerennya ini adalah strategi bakar duit atau cash burning ini dia yang membuat persaingan sangat ketat kemudian kita berbicara soal funding strategi cash burning ini membutuhkan pendanaan tidak terbatas sehingga akhirnya berhasil e-commerce ini menjadi penguasa pasar pendanaan menjadi alasan sejumlah e-commerce di tanah air mundur teratur manajemen Indosat Uridu misalnya menutup Cipika karena butuh pendanaan yang sangat besar sampai menjadi untung pendanaan ini menjadi kunci memenangkan battle of e-commerce kemudian market yang dinilai sudah terlalu crowded terutama dengan maksudnya raksasa-raksasa e-commerce asing ke Indonesia bahkan hal ini juga alasan yang disebut oleh manajemen Excel Aksiata saat mereka melepas Elevania bahkan pemain asing sendiri seperti Rakuten mengakui kesulitan menghadapi kompetisi bisnis online yang sangat ketat di Indonesia tekanan dari para pemain yang ada sangat tinggi bahkan agresif investasi ratusan juta dolar tidak kunjung berhenti terus masuk mengalir ke kastartup hingga Rakuten melihat tidak ada lagi potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut akhirnya melepas bisnisnya di Indonesia kemudian model bisnis ini juga menjadi bahasan kami salah satu alasan mengapa Rakuten angkat kaki juri bicara Rakuten mengatakan bahwa penutupan dikarenakan perubahan skema bisnis online Rakuten dari bisnis to bisnis to customer B2B2C menjadi customer to customer C2C dan kita lihat selanjutnya seberapa legit sebenarnya pasar e-commerce Indonesia ini karena banyak pemain baru yang terus bermunculan dan raksasa e-commerce asing masuk juga ke tanah air Alibaba JD.com kemudian eBay sudah masuk ke Indonesia sedangkan Amazon juga dilaporkan akan segera berinvestasi di sini kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu apa sih kelebihan-kelebihan e-commerce yang pertama mudah menjangkau pasar global yang kedua proses transaksi cepat dan mudah yang ketiga mudah membandingkan harga di satu toko dengan lainnya yang keempat tidak ada batasan waktu dan tempat dalam berbelanja yang terakhir promosi lebih efektif dan juga murah jadi dengan kelebihan-kelebihan tersebut kita bisa transasinya cepat kita bisa membandingkan satu toko dengan toko lainnya dengan cuma melihat hp maupun laptop kita dalam berbelanja bisa 24 jam mau malam mau pagi tetap buka itu toko seperti itu ya kemudian promosi-promosi lebih banyak dan juga lebih efektif apalagi e-commerce e-commerce sekarang menggunakan promo-promo yang sangat menarik misalkan promo harburnas dan lain sebagainya sedangkan kekurangan dari e-commerce yang pertama yaitu konsumen tidak dapat melihat barang secara langsung sering sekali kejadian bahwa ketika kita membeli sebuah barang di e-commerce ketika datang itu barang tidak sesuai yang difoto seperti itu ya entah itu kecilan entah itu kualitasnya kurang bagus nah itu kekurangannya namun itu semua sekarang sudah bisa diminimalkan dengan metode COD atau cash on delivery seperti itu ya jadi ketika barang sudah sampai baru kita bayar seperti itu itu sudah bisa lah di di antisipasi walaupun belum semua jasa pengiriman menerapkan hal tersebut yang kedua tergantung dengan koneksi internet nah seperti ini mungkin di kota-kota besar e-commerce sudah menjamur karena memang disana internetnya bagus ya di Jakarta dan juga Bekasi itu menurut survey itu paling tinggi pengguna e-commerce nya itu ya paling tinggi karena disana pusatnya disana semua ya yang ketiga rawan penipuan ini ya yang tadi ya jadi ketika barang datang tidak sesuai sama sama apa sama tempatnya ya ataupun kita setelah kita sudah transfer ya barang gak nyampe-nyampe seperti itu nah namun beberapa e-commerce sekarang sudah mulai ya sudah mulai mencoba untuk membuat sebuah rekening ya rekening artinya dia ketika pelanggan untuk kesambilan itu transfer ini masih disimpan di rekening e-commerce ya ketika barang di dikirim kemudian pelanggan mengiakan atau mengklik ya tombol barang diterima ya baru uang tersebut ditransfer ke penjual ini merupakan langkah atau cara-cara untuk meyakinkan kepada customer bahwa e-commerce akan aman seperti itu dan ke depan mungkin akan banyak lagi pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh e-commerce kepada pelanggannya untuk meningkatkan penjualannya seperti itu dan terakhir terakhir ini adalah tugas buat teman-teman semuanya jadi tugasnya adalah teman-teman membuat atau teman-teman menjadi dropshipper gitu ya teman-teman menjadi dropshipper artinya teman-teman menjadi penjual barang seperti itu di online nanti link tokonya kirimkan ke grup grup apa grup shop nah langkah-langkahnya untuk menjadi dropshipper yang pertama itu riset produk teman-teman harus menakukan riset produk ya prinsip dalam berjualan itu bukan barang yang kita sukai namun barang yang disukai oleh customer jadi cari marketnya dulu kira-kira barang yang laris apa teman-teman bisa melihat di beberapa e-commerce ya tokopedia maupun shopee cari coba barang yang terlaris itu barang apa atau yang kedua teman-teman bisa melihat di google trends google trends disitu teman-teman bisa melihat sekarang yang lagi ngetrend apa seperti itu yang kedua cari supplier ketika teman-teman sudah tahu produknya teman-teman cari supplier produk tersebut cari yang paling murah terus cari yang paling pengirimannya cepat seperti itu terus yang ketiga buatlah toko teman-teman buat toko di e-commerce baik shopping apapun tokopedia bebas ya kalau bisa boleh silahkan buat toko kemudian isi konten toko artinya barang-barang yang di supplier tadi teman-teman download kemudian masukkan di toko teman-teman deskripsinya di copy saja ke situ kemudian harganya di up harganya di up terserah teman-teman 10 atau 20% seperti itu yang terakhir yaitu pasarkan artinya teman-teman mulai memasarkan toko teman-teman memasarkan barang teman-teman sehingga bisa lakui semoga dengan langkah kecil ini bisa menjadi peluang buat teman-teman buat kita semua untuk bisa belajar dropship bisa belajar e-commerce langsung kita praktikan seperti itu untuk langkah-langkah lebih detail teman-teman bisa lihat di youtube banyak sekali cara-cara untuk menjadi dropshipper itu mungkin yang dapat saya sampaikan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup whatsapp bila ada salah saya minta maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.